Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa karena banyak banget termasih penting termasih menarik seputar dunia kucingnya sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja itu menambah pengatauan kalian dewasan kalian seputar dunia kucing tertutupnya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak malam melihara kucingnya seperti aku kurang lebih lapan kucing gas karena baru menjauh lalu memiliki telah melahirkan dua ekor kitten kitten yang selucu unik menggemas kapunya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada gpc nasi gas dan bagi kalian penasaran terkali proses kelahiran kucing aku langsung saja ke melancur ke channel aku pada gpc untuk menonton video tersebut karena sudah teraput di sana dan bagi kalian yang punya masalah terkait kucing peliharaan kalian ya misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan hamil kawin melahirkan ya mati ya dan sebagainya kalian takut karena khawatir jangan takut guys kenapa karena punya solusinya solusi itu matasi kucing bermasalah solusi itu mengobati kucing berasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah tersebut makanya kalian jangan ragu-ragu jangan sungkan-sungkan jangan pokoknya langsung saja dia baru meluncur ke channel aku pada gpc untuk menonton video-video tersebut ya guys video terkait kucing apapun yang butuhkan ada di sana sudah terangkum di sana sudah teraput di sana video tersebut aku persembahkan untuk kalian semua ya guys aku cinta dan sayang sama kalian dan cinta sama kucing Oke kalian boleh saja nonton sendirian di kursus-kursus sampai kalian mahasiswa boleh juga bersama keluarga teman sahabat tetangga mahluk halus juga boleh guys malah aku senang videoku ditonton oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe comment like and share ya guys please please money karena satu subscribe dari kalian serang membantu bahkan untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkembantuan kalian ya berkembantuan kalian yang sudah subscribe belum tonton videonya karena sudah teraput tuh dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya nih kalian memiliki kucing ternyata badan kucing kalian tersebut bau banget ya mengganggu banget ya untuk kita ya sebagai pemilik kucing lalu ya Bagaimana sih cara mengatasi ya bau pada badan kucing simak video ini sampai selesai dan jangan di skip oke nah kucing adalah salah satu kucing yang lucu unik mengemaskan ya mana bulunya ini tebal dan panjang ya nah kucing memiliki tampilannya menarik serta populer untuk dipelihara di seluruh dunia termasuk kita-kita semua ya tapi ternyata ya kucing ini memiliki masalah yakni bau badan lalu Bagaimana sih cara kita sebagai pemilik kucing agar ya kucing kita ini ya bau badannya hilang terus juga menjadi wangi simak video ini siapa selesai oke yang pertama ini ya perawatan pada kuku kucing nah salah satu cara menghilangkan bau pada kucing yalah dengan memberikan kebersihan yang maksimal yakni perawatan kebersihan hingga ke kuku kucing nah kucing sering sekali beraktifitas dan berjalan tanpa menggunakan alas kaki seperti manusia ya kakinya sudah mudah sekali terkena kuman dan membuat baunya menempel di tubuh kucing terkadang kuku kucing warnanya menjadi menjadi hitam ya jika tidak dibersihkan dengan maksimal sebab ini setiap kali memandikan dilakukan secara maksimal hingga ke kuku kukunya ya bersihkan juga dengan handoknya lembut dan potong jika perlu kuku yang bersih akan mencegah kaki kucingnya dari bau-bau ya yang menempel di tubuhnya menjadi segar dan wangi oke yang kedua kalian harus ya rutin menyisir bulunya oke nah lakukan penyisiran ya kepada kucing kalian ya pada bulunya dengan sisir khusus kucing ya secara maksimal ya sehari sekali ya untuk menghilangkan ya kotoran yang menggumpal di bulu-bulu kucing kalian ya nah nah sisir ya secara keseluruhan mulai dari bagian leher hingga ekor ya lakukan penekanan pada bulunya dan jangan sampai membuat kucing tersebut tidak nyaman dengan memberi tekanan yang terlalu keras ya lakukan penyisiran bulu kucing mengikuti alur agar bulu kucing terlihat rapi dan segar perhatikan juga kebersihannya atau kemungkinan jika ada penyakit pastikan bulu kucing sehat dan tidak terdapat masalah seperti terlalu rontok atau warnanya kesam lalu setiap hari agar terhindar dari bau-bau ya menempel tubuhnya pokoknya lakukan rutin ya yang ketiga ini kalian harus sering mandikan kucing ya nah mandi adalah rutinitas yang penting banget bagi kucingnya setidaknya mandikan dua minggu sekali sesuai aktivitas yang sering dilakukan oleh kucing kalian batasi aktivitas sehari-harinya agar tidak terlalu banyak bermain di luar ruangan yang penuh debu nah yang menempel di tubuh di bulunya dan membuat tubuhnya bau banget ya berikan jangka waktu untuk bermain di tempat yang bersih ya nah ketika mandikan siapkan air hangat dan shampoo yang terbaik untuk kucing kalian lakukan membersih secara maksimal dan merata nah jangan sampai masuk ke dalam hidung ya mata telinga ya nah shampoo tidak cocok bisa membuat masalah yang baru berikan shampoo yang terbaik untuk kucing kalian sesuai anjuran dokter yang keempat kalian berikan pijatannya nah saat mandikan tubuhnya dan berikan shampoo berikan sedikit pijatan yang lembut untuk kucing kalian hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengangkatan kotoran pada tubuhnya dan menjaga kotoran mengendap lakukan hingga kulitnya bersih sekaligus perhatikan juga masalah kesehatan pada kulitnya yang kelima bersihkan ya wajah kucing kalian nah kucing secara alami sering mengusak mukanya dan menjelati tubuhnya dengan tujuan untuk membersihkan tubuhnya yakni untuk mengangkat kotoran di tubuhnya namun kita sebagai pemilik tetap membantunya agar si kucing miliki kebersihan tubuh yang maksimal bersihkan juga wajahnya setiap hari dengan tisu atau kain pembersih agar si kucing bebas dari bau ya lakukan mulai dari mata dan hidungnya umumnya sering ada kotoran di kedua bagian tersebut ya bersihkan secara maksimal agar kotoran hilang nah kotoran di mata dan hidung kucing ya jika dibiarkan tetap membuat si kucing bau dan bersihkan penyebab penyakit virus infeksi dan lain sebagainya makanya rutin ya bersihkannya nah yang keenam ya yang keenam ini kalian harus bersihkan telinga dan kakinya juga nah ketika memadikan kucing jangan lupa kalian untuk melakukan pembersihan di telinga dan kakinya ya usapkan kotoran di telinganya handuk yang bersih dan lembut bersihkan secara maksimal agar tidak ada kotoran yang tertinggal setelah itu usapkan dalam handuk yang sedikit basah nama pastikan air tidak masuk ke dalam telinga kucing tersebut bersihkan juga kakinya yang sering ya terdapat kotoran tersebut yakni disela-sela jarinya bersihkan juga kotoran yang menempel di bulunya yang ajukan kakinya bau banget ya pastikan kaki kucing bebas dari kotoran sehingga si kucing nyaman ketika beraktifitas sehari-hari dan terhindar dari bau yang membuat tubuhnya tidak sehat ya yang ketujuh hal yang pembilasan dan pengeringan nah setelah memadikan pembilasan dan pengeringan adalah hal yang penting untuk mencegah kucing kalian berbau badan ya bisa secara maksimal setelah si kucing dimandikan dan pastikan ya tidak ada sabun yang tersisa agar tidak mengendap dan menyebabkan bau di tubuh kucing kalian lakukan juga pengeringan pada tubuhnya secara maksimal agar terhindar dari bau yang apek ya pada kucing kalian yang ke-8 pembersihan kotoran nah pastikan kucing kalian selalu buang kotoran di tempat yang disediakan oleh kalian dan rutin mengganti pasirnya nah kotoran yang jelas dapat membuat tubuh kucing bau ya berlebihan tidak semua kucing dapat membersihkan tubuhnya sendiri ya secara maksimal setelah si kucing buang kotoran ya Nah jika ada kemungkinan ya kotorannya menempel di bulu maka ada kalian harus membersihkannya ya pastikan juga kucing kalian ya miliki bulu yang bersih dan tidak bau ya kotoran di tubuhnya Nah jika hal tersebut terjadi bersihkan tubuhnya dengan waslat dan segera kelingkan serta sisir bau bulu-bulu tersebut sehingga baunya hilang dan tidak ada bekas kotoran yang menempel di tubuhnya Nah jika memang ada bulu yang mengganggu buku kalian bisa motongnya ya yakni motong bulu berada di sekitaran ekor dan alat kelaminnya sehingga ya kucing kalian ya buang kotoran tidak ada kotoran yang menempel di sana lakukan pemotongan jika memang bulu tersebut panjang dengan berkonsultasi terlebih dulu pada dokter hewan ya guys agar tidak merusak keindahan bulu kucing kalian yang kesembilan ya yang kesembilan ini kalian itu harus ya berikan makanan makanan yang sehat untuk kucing kalian ya Nah makanan yang sehat akan berpengaruh pada kesehatan kucing kalian ya berikan juga ya makanan yang matang dan sehat ya untuk kucing kalian ya dengan gizi yang seimbang makanan yang terlalu banyak seperti daging ya terkadang membuat tubuh kucing tersebut bau ya Nah makanya itu utamakan untuk memberikan makanan sesuai porsinya dan juga gizinya seimbang ya guys ya Nah yang terakhirnya kalian harus berikan parfum untuk kucing kalian ya Nah parfum ini sama seperti manusia ini bagus banget untuk tuh apa wangi-wangian di tubuh kucing tersebut juga ini bisa membuat kita nyaman lah ketika berada dengan kucing kalian Oke mungkin ini saja bisa tips saya sampaikan jangan lupa please subscribe comment aja terima kasih Bye Hai ba-ba-ba-baiki hai 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 Hai